Halo Halo sahabat Mas Gagut semuanya Oke kita ketemu lagi ya kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang apa ini prediksi kita coba prediksi soal utbk untuk Saintec 2019 ini ya Oke nanti masih ada dua soal yang bisa sampai menjadikan target soal bener karena ini relatif mudah dan dari tahun ke tahun soalnya modelnya tidak jauh berbeda Oke ya ini kita lihat soalnya nanti ada kedua yang pertama ada soal tentang sambungan logam sambungan logam Oke semua sambungan logam nanti yang kedua ada pembuahan volume air dan kita mencari volume air yang tumpah Oke gitu ya simak terus videonya sampai habis biar paham jangan lupa di subscribe Oke karena itu langsung aja kita ke pembahasannya ini dia pembahasannya ikuti terus ya belajar bersama Mas Gagu dengan cara tekan subscribe dan nyalakan loncengnya ini nomor yang pertama Oke sebuah cangkir silinder terbuat dari tembaga berisi penuh air pada suhu sekian Oke berarti kita punya suhu awal dari air dan tembaganya sebagai cangkirnya ya 20 derajat Celcius kemudian depak dipanaskan ini langsung dipanaskan ya dipanaskan hingga suhunya mencapai 91 derajat Celcius berarti suhu akhirnya adalah 91 derajat Celcius artinya disini dia punya delta T sebesar berapa 71 derajat Celcius yang gitu ya Oke berapa banyak air yang tumpah Oke jika ada koefisiennya muai linier tembaga ini apa ini alfanya tembaga Oke ya sekian dan koefisien muai volume air berarti apa ini gamanya air Oke sebesar ini langsung saja kita simak untuk cara pengerjaannya cara pengerjaannya kita bisa pakai persamaan atau rumus cepet ini rumus cepetnya kalau ada volume yang tumpah itu sama dengan selisih dari gamma airnya cairannya dikurangi gamma wadahnya tembakan gitu ya dikali apa volume awal dikali delta T kan gitu Oke kok bisa langsung pakai selisih ini nanti gimana logikanya Oke kita cari setelah selesai kita ngitung nanti ya Oke inilah saja kita hitung yang berapa gamanya air ini adalah tadi 207 kali 10 pangkat min 6 yaitu main berapa ini gamanya tembaga gamanya tembaga ini kan sama dengan tiga kali alfanya tembaga akan gitu ya Oke berarti tiga kali berapa alfanya tembaga 1 16 ini 16 berarti 3 kali 16 berapa coba ayo 48 kali 10 pangkat min 6 Oke nah dikali V0 dikali delta T kan gitu adil ternya langsung kita isi berapa bisa delta T nya tadi sudah kita tahu 71 kan gitu Iya ini delta V nya sekian yang tumpah Oke kalau kita mau nanti mencari apa ini persentase maka ini bisa kita pindah ganti gini kan karena V0 nya kita juga enggak tahu berapa yang ditanyakan juga persentasenya jadi delta V per V0 ini kita pindah ruas ke sini ya tinggal ini 207 dikurangi 48 ketemu berapa yuk 150 9 kan gitu ya dikali 10 pangkat min 6 dikali 71 ya Oke jadi ketemu berapa ini kalau kita hitung nanti ketemunya adalah 0,011 pembulatannya gitu ya Oke berarti ini delta V per V0 nya adalah sekian perbandingan delta V per V0 nya kalau kita mau nyari persentase tinggal tadi kali 100 persen jadi ketemu berapa ini 1,1 persen jawabannya yang mana Oke yang B nah sekarang Bagaimana kok bisa langsung kita pakai persamaan ini Oke logikanya gampang logikanya akan gini kalau ada volume yang tumpah itu artinya volume airnya lebih besar delta V nya akan gitu ya daripada volume tembaga maka selisihnya nanti adalah volume yang tumpah nah karena keduanya ini punya apa V0 nya dan delta T nya sama berarti yang berbeda cuma apa gamanya A dan gamanya tembaga maka ini bisa kita rubah jadi gama air dikurangi gama air dikurangi gama nya tembaga dikali apa V0 dikali delta T karena gama air dikali ini akan jadi apa delta V air kan gitu gamanya tembaga dikalikan ini akan jadi apa delta V tembaga jadi delta V air dikurangi delta V tembaga sama dengan volume yang tumpah Oke gampang kan gitu caranya yo langsung kita ke soal yang kedua ya ini soal yang kedua soal kedua berkaitan dengan sambungan logam ini dua batang logam A dan B adalah gam A dan B yang mempunyai ukuran sama disambung satu sama lain pada salah satu ujungnya berarti gini kan mesti ingat ini sudah sering ini dikerjakan ini nah bisa diingat-ingat kembali ada logam A logam B disambungan gitu ya jika suhu ujung bebas logam A berarti ujung bebasnya logam A disini kan dan dan B disini ya berturut-turut adalah apa ini 210 dan 30 berarti disini yang arti 200 200 salah satu sini 210 Oke derajat Celcius yang sini adalah 30 derajat Celcius Oke serta keempatan kondusi color logam A berarti KA KA nya sama dengan dua kali KB dua kali koefisiennya B Oke ya maka suhu pada sambungan nah suhu sambungan di sini ini tx gitu ya berapa akan gitu Nah ini berkaitan dengan apa kondusi thermal atau kondusi kalor berarti kondusi kalornya A nanti sama dengan kondusi kalornya B kalau seperti ini akan ketemu ketemu titik setimbang disambungannya nanti ya gitu oke hanya berarti ada ukurannya sama ada ukurannya sama ukurannya sama ukurannya sama maka hanya hanya kondisi kalornya juga sama berarti tinggal apa ini KA dikali delta TA sama dengan kb dikali delta tb dan gitu ya tinggal diganti aja kakanya tadi berapa nilainya kakanya adalah dua kali kb delta tanya berapa delta tanya berarti dari 210 menjadi tx jadi 210 dikurangi tekan gitu ya oke ini diganti 210 dikurangi tekan sama dengan kb nya tetap kb kan gitu ya ada tb nya berapa berarti dari 30 jadi sini hadil tanya kan berarti yang besar dikurangi yang kecil tx dikurangi 30 itu tampang tinggal dicorat ini kb nya tinggal 2 kali 210 berapa 420 dikurangi teks karena 2 dikali teks berarti ini sih 2 kan 2 tx ya sama dengan tx main 30 Oke kita kita langsung hitung berapa ini pindah ruas jadikan 1420 ditambah 30 kan gitu sama dengan tx ditambah 2 tx yang gitu ya ini 3 tx sini ada 450 jadi tx-nya ketemu 150 derajat celcius ini dia tx-nya 150 jawabannya yang mana yang B Oke gampang dua soal tadi silahkan jadikan target soal benar untuk UTBK 2019 semoga sukses tetap semangat sampai ketemu lagi kawan-kawan